PENANGANAN KASUS BAKU TEMBAK 2 AJU DAN KARDIOH PROPAM POLRI KINI MEMASUKI BABAK BARU Insiden ini sebelumnya dilatar belakangnya oleh dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir C terhadap istri kardioh propam Polisi kini telah menaikkan status dugaan pelecehan dan pengancaman yang dilaporkan istri kardioh propam ke tahap penyidikan Hal ini disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo pada Selasa 9 Juli 2022 Polisi menemukan adanya unsur pidana dalam laporan dugaan pelecehan dan pengancaman tersebut Dedy mengatakan pasal yang dikenakan dalam kasus ini sudah disampaikan oleh Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo Dalam laporannya, istri Irjen Pol Verdi sambung mempersangkakan Brigadir C dengan pasal 335 KUHP dan 289 KUHP Saat ditanya apakah Brigadir C menjadi tersangka dalam kasus ini, Dedy menjawab pihaknya masih dalam proses Dikutip dari Tribunews.com, kasus yang sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Selatan tersebut kini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya Meski begitu, Polda Metro Jaya akan tetap melibatkan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penyidikan Sementara Baris Krim Polri juga akan terlibat memberikan asistensi Seperti diketahui, insiden baku tembak antara Brigadir C dan Baradae terjadi di rumah Kadir Propam Polri pada Jumat 8 Juli lalu Menurut penjelasan polisi, peristiwa dilatar belakangi oleh dugaan pelecehan dan pengancaman yang dilakukan Brigadir C terhadap istri Kadir Propam Polisi menyebut, Brigadir C diduga melecehkan istri Kadir Propam dan menodongkan senjata api Hal itu kemudian diketahui Baradae sehingga terjadilah baku tembak yang menewaskan Brigadir C Muzik 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 Terima kasih.